Bab 1350 Kaisar Yee Dijungkalkan Tidak hanya Kaisar Yee yang terkejut, Lindan Yee juga terkejut, dia tahu Jerry yang sangat kuat, tapi dia mengira Jerry yang hanya memiliki kekuatan alam Transcendent tingkat kedua, walaupun lebih kuat lagi juga bisa mengeluarkan kekuatan setara dengan alam Transcendent tingkat tiga dengan terpaksa, paling banyak hanya alam Transcendent tingkat empat. Tapi sekarang, dia merasakan kekuatan yang jauh melebihi alam Transcendent tingkat empat dari kekuatan pukulan Jerry yang ini, ini adalah kekuatan yang baru dimiliki oleh Master Alam Transcendent tingkat lima. Ini, bagaimana mungkin? Lindan Yee hampir gila, kehebatan Jerry yang benar-benar melebihi dugaannya. Dia sendiri adalah Master Alam Transcendent tingkat lima, lagi pula sudah berada dalam alam Transcendent tingkat lima selama lebih dari sepuluh tahun, tingkatan terlama selama waktu kultifasinya setelah dia melangkah masuk alam Transcendent. Bisa dibilang, jaraknya dari alam Transcendent tingkat enam hanya selangkah lagi, mungkin detik berikutnya bisa menembus tingkatan. Tidak ada yang disebut dengan setengah langkah ke alam Transcendent tingkat enam, jika ada, dia merasa, dirinya sudah menjadi Master setengah langkah ke alam Transcendent tingkat enam. Tak disangka, Lindan Yee yang begitu kuat, merasakan ancaman yang sangat besar dari serangan seorang Master Alam Transcendent tingkat kedua. Apakah Alam Transcendent tingkat lima? Jerry yang juga mengetahui kemampuan Lindan Yee yang sebenarnya dari serangan ini, di matanya muncul kilatan meremehkan. Huh! Alam Transcendent tingkat lima juga bukan sesuatu yang dapat digoyahkan oleh alam Transcendent tingkat kedua seperti dirimu. Lindan Yee mendengus dingin. Tiba-tiba, sebuah aura yang lebih mengerikan keluar dari tubuhnya, jelas, dia akan mulai sungguh-sungguh. Jerry yang tidak takut sama sekali, semangat bertempur di matanya semakin kuat, sepasang matanya menatap tajam Lindan Yee, berkata dingin, kamu dapat melindunginya sesaat, apa dapat melindunginya seumur hidup. Kecuali kamu dapat mengungguli, bahkan melindas setiap seranganku, kalau tidak, aku akan sangat mudah menemukan kesempatan membunuhnya. Lindan Yee tentu saja mengerti, dia, yang dikatakan Jerry yang adalah Kaisar Yee. Ucapan Jerry yang memberikan tekanan besar pada Kaisar Yee, dia hampir refleks mundur beberapa langkah, takut Jerry yang tiba-tiba menyerangnya. Jangan bergerak. Raut wajah Lindan Yee segera berubah, hampir secara refleks, menghadang di depan Kaisar Yee. Dia sangat tahu, bila Jerry yang menemukan kesempatan, Kaisar Yee juga terbunuh seketika, bahkan saat Kaisar Yee mundur menghindar, masih ada kemungkinan Jerry yang menemukan kesempatan. Ekspresi Jerry yang mengejek, apa kamu berencana sambil melindungi sampah ini, sambil melawanku. Selesai bicara, dia kembali menatap ke arah Kaisar Yee, tersenyum berkata, barusan, bukankah kamu masih berencana beraliansi dengan ayahmu untuk membunuhku? Kenapa sekarang malah menjadi beban ayahmu? Kaisar Yee seketika dari malu menjadi marah, Jerry yang, kamu cari mati. Kamu bahkan perlu dilindungi ayahmu agar tetap hidup, masih berani mengancamku. Nikmatilah sisa-sisa waktu terakhir dilindungi oleh ayahmu. Selesai bicara, tatapan Jerry yang tiba-tiba menjadi dingin, melakukan lima tingkat metode pernafasan dalam kitab Jalan Besar Surga, tiba-tiba, sebuah aura bela diri yang sangat kuat meledak dari tubuhnya. Saat ini, Jerry yang dimatalin dan Yee bukan Master Alam Transcendent tingkat kedua, melainkan seorang Master Alam Transcendent tingkat lima sesungguhnya. Bunuh Jerry yang bergerak, seketika menghilang di tempat. Meskipun Lin dan Yee khawatir Kaisar Yee akan terbunuh, namun saat ini dia juga tidak dapat menaruh seluruh perhatian pada Kaisar Yee, kalau tidak walaupun dia lebih kuat dari Jerry yang, dia juga akan terbunuh olehnya. Bila dia mati, dia tahu jelas bencana yang bagaimana yang akan menimpa keluarga Kekaisaran Yee. Boom-boom-boom. Keduanya seketika bertarung, serangan mengerikan mengguncang seluruh tempat. Garda Long dan Kaisar Sangguan yang awalnya ingin membantu Jerry yang, saat ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk ikut campur, hanya bisa menghindar jauh-jauh, menatap pertarungan Jerry yang dan Lin dan Yee, serta pertarungan Tono Liu dan kakak beradik Song. Saat Jerry yang meledakan seluruh kekuatan bertarung dengan Lin dan Yee, di sisi lain, Left Song dan Right Song juga meledakan kekuatan penuh. Walaupun yang satu hanya memiliki kekuatan alam Transcendent tingkat kedua, yang satu lainnya hanya memiliki kekuatan alam Transcendent tingkat tiga, namun saat kedua saudara itu beraliansi, tak disangka dapat meledakan kekuatan yang setara dengan alam Transcendent tingkat empat. Ini membuat Tono Liu sangat terkejut, dia juga hanya memiliki kekuatan alam Transcendent tingkat lima, namun tak disangka merasakan ancaman yang sangat besar dari kakak beradik Song. Kekuatan yang diledakkan keluar dari kakak beradik itu setara dengan alam Transcendent tingkat empat, bahkan sangat mendekati alam Transcendent tingkat lima. Sedangkan Tono Liu juga baru-baru ini meningkatkan kemampuan ke alam Transcendent tingkat lima, fondasi bela dirinya belum stabil, sekarang, menghadapi kakak beradik yang begitu kuat, dia merasa tekanan yang sangat besar. Bajingan Tono Liu terdesak mundur berturut-turut oleh kerja sama kakak beradik itu, jelas-jelas kemampuannya lebih kuat, namun di saat ini, malah tertekan. Ini membuatnya merasa sangat malu, kali ini bekerja sama dengan keluarga kekaisaran Ye karena demi Jerry Yang. Namun sekarang, dia bahkan belum menyentuh Jerry Yang sedikitpun, kekuatannya sudah ditekan oleh dua master alam Transcendent. Lin dan Ye tentu saja juga merasakan keadaan Tono Liu, seketika tanpa ragu memberi perintah, Kaisar Ye, kamu bantu Tono Liu. Baik, ayah. Kaisar Ye segera menjawab. Di pihak Jerry Yang, dia merasa tekanan yang sangat besar, sudah dari tadi ingin pergi. Untuk Lin dan Ye, Kaisar Ye di sisinya tidak hanya tidak membantunya, malah menjadi bebannya, lebih baik meminta Kaisar Ye membantu Tono Liu, sebaliknya akan membantu mengalihkan perhatian kakak beradik Song. Tidak bisa tidak diakui, Lin dan Ye memiliki pemahaman situasi secara keseluruhan yang kuat, semuanya ada dalam genggamannya, meminta Kaisar Ye membantu Tono Liu memang taktik perang yang paling tepat. Tono Liu, serahkan bocah alam Transcendent tingkat kedua ini padaku. Kaisar Ye meraung keras, seketika menyerbu ke arah Ritesong. Tidak tahu diri. Ritesong mendengus dingin, sebuah aura membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya, bahkan tidak sempat menghindar, sudah terkena tinjuan. Boom! Sebuah suara keras, saat semua orang terkejut, Kaisar Ye yang barusan masih penuh dengan semangat bertarung, tak disangka melayang oleh satu tinjuan Ritesong. Kaisar Ye menyemburkan darah segar, tubuhnya melayang tinggi seperti layang-layang putus. Saat ini, pikirannya kosong, Kenapa? 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 Sejujurnya dia tidak mengerti, dirinya awalnya adalah master paling top dalam keluarga Kekaisaran Ye, sekarang sudah memasuki alam Transcendent, bukankah seharusnya sangat kuat? Tapi kenapa dia sudah begitu kuat, tidak hanya menjadi beban Lin dan Ye, sekarang bahkan tidak dapat melawan serangan seorang master alam Transcendent yang dibawa Jerry Yang, sudah dibuat melayang oleh serangan lawan. Dia di saat ini sungguh sangat frustrasi, sampai tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah, rasa sakit baru membuatnya tersadar. Sementara Red Song yang dapat membuatnya melayang dengan satu tinjuan, sama sekali tidak menganggapnya, mengatasinya dengan satu tinjuan, lalu kembali melanjutkan beraliansi dengan Lev Song, melakukan serangan ganas pada tono Liu. Fondasi Beladiri Kumusnah. Kaisar Ye baru berusaha bersiap bangkit, tiba-tiba menyadari, tidak ada sedikitpun aura Beladiri di dalam tubuhnya, raut wajahnya seketika menjadi sangat keruh. Untuk seorang kultifator Beladiri manapun, tidak ada hal yang lebih membuat putus asa dari fondasi Beladiri yang dihancurkan. Apalagi, Kaisar Ye adalah seorang pemimpin keluarga, baru tidak lama mencapai alam Transcendent, masih berencana menjadi sejarah di Kyushu. Tapi sekarang, fondasi Beladirinya dihancurkan, sekarang takutnya seorang-orang biasa juga dapat membunuhnya dalam hitungan detik. Bab 1351 Tonoliu yang gila. Ketika Kaisar Ye mengetahui dasar Beladirinya dihancurkan, wajahnya memucat, dan matanya yang tajam tiba-tiba melihat Jerry Yang yang sedang bertarung dengan Lin dan Ye. Baginya, meskipun dasar Beladiri miliknya dihancurkan oleh Wright Song, semua ini karena Jerry Yang. Jika bukan karena Jerry Yang membawa dua master alam Transcendent, dasar Beladirinya tidak akan hancur, kan? Jerry Yang. Teriak Kaisar Ye mengeluarkan jeritan marah yang sangat tajam. Tetapi kemarahannya tidak ada yang peduli, karena semua perhatian saat ini terfokus pada pertempuran, dan tidak ada yang punya waktu untuk memperhatikan nasibnya. Hal ini membuat Kaisar Ye semakin tertekan, dan dia akhirnya memuntahkan darah, sementara energinya semakin meredup. Kedua kakak adik Song, yang pada awalnya adalah master alam Transcendent yang tersembunyi, telah melewati banyak ujian hidup dan mati dalam pengalaman mereka. Mereka jauh di atas Kaisar Ye dalam hal kekuatan Beladiri. Terlebih lagi, dengan satu pukulan Wright Song bisa menghancurkan Kaisar Ye, bebakan tanpa menggunakan energi apapun. Dia dengan cepat bergabung dengan Lef Song untuk terus melawan Tono Liu. Tono Liu awalnya bahagia karena bergabungnya Kaisar Ye. Meskipun kekuatannya jauh melebihi Lef Song dan Wright Song, tapi dengan kerjasama dari Song bersaudara, mereka hanya bisa ditekan olehnya. Dalam situasi seperti ini, jika ada seseorang yang bisa membantunya melawan salah satu dari saudara Song, itu akan sangat meringankan tekanan yang dia rasakan. Tetapi yang tak terduga adalah Kaisar Ye yang baru saja bergabung dalam pertempuran, segera dikalahkan oleh Wright Song. Sampah! Benar-benar sampah! Tono Liu sangat marah. Dia terus menyerang saudara Song dengan marah sambil mencari cara untuk mengalahkan mereka. Awalnya, dia hampir mati di tangan Jerry Yang, dan dendam ini telah menjadi dendam bebuyutan. Jika bukan karena Freddy Huang yang menyelamatkannya, dia mungkin sudah mati. Jadi, ketika dia menerima undangan dari keluarga Kekaisaran Ye untuk bergabung dalam pertempuran melawan Jerry Yang, dia langsung setuju. Tetapi sekarang dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berhadapan dengan Jerry Yang, karena dia terjebak oleh saudara Song, dan yang lebih penting lagi, saudara Song sangat kuat, sehingga sulit baginya untuk membunuh mereka dalam waktu singkat. Mereka berdua mungkin dapat menahannya sampai dia mati. Yang lebih penting lagi, di sisi Lin dan Ye juga dalam kesulitan. Dia sama sekali tidak memiliki keunggulan menghadapi serangan Jerry Yang, malah terus-menerus ditekan oleh Jerry Yang. Hasil ini tidak diharapkan oleh Lin dan Ye dan Tono Liu, tetapi mereka tahu bahwa jika mereka gagal, mereka pasti akan membayar harga yang sangat mahal. Terutama keluarga Kekaisaran Ye, mereka telah membayar harga yang sangat besar untuk hari ini. Jika Lin dan Ye terbunuh, keluarga Kekaisaran Ye akan benar-benar menjadi sejarah. Jerry Yang Setelah terpukul mundur oleh Jerry Yang, wajah Lin dan Ye menjadi sangat pucat. Dia menatap Jerry Yang sambil menggertakkan gigi dengan jengkel, aku bersumpah. Kamu pasti akan membayar harga yang mahal untuk tindakanmu hari ini. Jerry Yang tidak takut sedikitpun dan berkata dengan ketua, aku juga mengatakan kata-kata yang sama kepadamu. Hanya saja, putramu sudah kalah. Apa yang bisa kamu perbuat padaku? Awalnya, Lin dan Ye tidak menyadari situasi Kaisar Ye. Tetapi ketika Jerry Yang mengingatkannya, dia segera melihat ke arah Kaisar Ye yang terbaring tanpa tanda-tanda kehidupan di tanah. Wajahnya langsung memucat, Marco Ye. Kaisar Ye, yang sekarang dikenal sebagai Marco Ye, kehidupan. Dasar bela dirinya sudah dihancurkan oleh Wright Song, dan sekarang dia hanyalah seorang pria lumpuh. Meskipun dia masih memiliki kekuatan fisik yang luar biasa sebagai seorang master alam transcendent, tapi tanpa dasar bela diri, dia tidak akan bisa melanjutkan latihan bela diri. Hal ini merupakan pukulan besar bagi keluarga Kekaisaran Ye, dan masa depan mereka sekarang sepenuhnya bergantung pada Lin dan Ye. Jika Lin dan Ye kalah melawan Jerry Yang, keluarga Kekaisaran Ye akan menjadi satu-satunya keluarga kerajaan tanpa pemimpin tingkat alam Dewa Puncak. Apakah sebuah keluarga Kekaisaran yang bahkan tidak memiliki pemimpin tingkat alam Dewa Puncak masih bisa disebut keluarga Kekaisaran? Mungkin banyak keluarga terkemuka akan dengan mudah menghancurkan keluarga Kekaisaran Ye. Jerry Yang, karena kamu cari mati, akan aku kabulkan permintaanmu. Mata Lin dan Ye memerah, dipenuhi niat membunuh yang kuat. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti tubuhnya. Pada saat itu, jari telunjuk kanannya tiba-tiba menunjuk ke beberapa bagian tubuhnya. Pada saat ini, aura seni bela diri yang lebih menakutkan memenuhi tubuh Lin dan Ye. Baru saja Lin dan Ye masih seorang master alam Transcendent tingkat 5, saat ini aura sebanding dengan alam Transcendent tingkat 6. Bahkan Jerry Yang merasakan tekanan yang sangat luar biasa dan wajahnya menjadi serius. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Lin dan Ye kepadanya, yang pasti, Lin dan Ye saat ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Ketika seni bela diri mencapai alam Transcendent, sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan ke alam berikutnya. Namun, Lin dan Ye dapat meningkatkan kekuatannya hanya dengan mengetuk beberapa titik akupuntur di tubuhnya. Ini cukup menunjukkan bahwa teknik rahasia yang dia gunakan sangat kuat. Bunuh. Lin dan Ye berteriak marah dan dengan cepat menghilang dari tempatnya. Kali ini, Jerry Yang tidak dapat menyembunyikan apapun lagi. Ia mengaktifkan Kitab Jalan Besar Surga, penggunaan 5 tingkat teknik pernafasan yang cepat seolah dengan cepat mengisi kembali energi tubuhnya. Bunuh. Jerry Yang tidak ragu dan mengkonsentrasi seluruh kekuatannya pada tinju kanannya, kemudian mengayunkannya ke arah ruang hampa di depannya. Pang. Terjadi benturan hebat saat serangan Jerry Yang dan Lin dan Ye bertabrakan. Energi bela diri yang mengerikan menyebar seperti angin topan ke segala arah, bahkan gunung di bawah mereka berdua tampak terpotong-potong dan hancur berkeping-keping. Boom-boom-boom. Beberapa saat kemudian, tanah di bawah kaki mereka meledak. Jerry Yang segera pindah ke tempat lain. Beberapa detik kemudian, dia berdiri di atas batu lain, sedangkan Lin dan Ye berada di batu yang lain. Mereka saling berhadapan di kejauhan, mata mereka penuh dengan hasrat untuk membunuh. Tonno Liu, yang tengah bertarung dengan saudara Song, tanpa sadar menghentikan serangannya dan memandang Jerry Yang dengan kagum. Ini tak mungkin, gumam Tonno Liu dalam hati. Dia tahu Jerry Yang memiliki bakat bela diri yang kuat dan telah menjadi lebih kuat dalam setengah tahun terakhir. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam waktu setengah tahun, Jerry yang mampu meningkatkan dirinya dari setengah langkah ke alam Transcendent menjadi alam Transcendent tingkat lima, bahkan hampir mencapai alam Transcendent tingkat enam. Meskipun dalam keadaan terbaiknya saat ini, dia hanya alam Transcendent tingkat lima. Tonno Liu kemudian memandang Kaisar Ye yang terluka di dekatnya, mata Tonno Liu bersinar aneh. Dengan kekuatanku saat ini, tidak cukup untuk mengalahkan Jerry Yang. Jadi, aku hanya bisa menggunakan darahmu untuk meningkatkan kekuatanku. Ujar Tonno Liu dalam hati. Kota Miao memang terkenal dengan ilmu sihir, dan Tonno Liu sendiri adalah ahli sihir. Dia menggunakan cara yang sangat jahat untuk naik dari alam Dewa Puncak ke alam Transcendent tingkat lima dalam waktu singkat, dengan menggunakan darah Master Alam Dewa. Dia belum pernah menggunakan darah Master Alam Transcendent, tetapi Kaisar Ye yang sudah menjadi lumpuh adalah sasaran yang sangat cocok. Bab 1352 Kejadian Aneh Yang Mendadak Saat Tonno Liu merencanakan untuk menyerang Kaisar Ye, Kaisar Ye sama sekali tidak menyadari apa yang akan dihadapinya, lah saat itu hanya menatap Jerry Yang penuh dengan kebencian. Kaisar Ye merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi padanya sekarang adalah karena Jerry Yang. Dia tidak akan merasa puas, kecuali Jerry Yang mati. Lin dan Ye juga dengan marah memandang Jerry Yang tanpa menyadari bahaya dari Tonno Liu. Nak, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan merusak dasar bela dirimu terlebih dahulu, kemudian menghancurkan satu persatu tulangmu, memutuskan urat-uratmu, sehingga kamu tahu seberapa mengerikan nasib yang menimpa orang yang menantang keluarga Kekaisaran Ye. Ujar Lin dan Ye dengan ekspresi yang mengerikan. Dia mengepalkan tinjunya erat dan menghasilkan suara mengerikan. Bahkan batu besar di bawah kakinya hancur. Ayah, aku ingin dia mati. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kaisar Ye juga berteriak dengan ekspresi yang mengerikan. Selain itu, aku akan menyiksa setiap orang yang ada di sekitarnya di depan matanya. Jerry Yang, aku tahu kamu sangat mencintai istri dan anak perempuanmu. Saat itu tiba, aku akan mencari mereka, lalu menyiksa mereka di depan matamu. Meskipun kamu ingin mati, aku tidak akan membiarkanmu mati, hahaha. Ucapan Kaisar Ye membuat Jerry Yang sangat marah. Jerry Yang menatap Kaisar Ye tatapan penuh dengan niat membunuh yang kuat. Dia tahu benar, Lin dan Ye saat ini menggunakan teknik rahasia untuk memaksa peningkatan kekuatan. Awalnya, kekuatannya hanya di tingkat alam transcendent tingkat kedua, dan dengan kitab Jalan Besar Surga, dia telah meningkatkannya ke alam transcendent tingkat lima. Untuk membunuh Lin dan Ye, Jerry Yang hanya dapat mencari cara untuk meningkatkan kekuatan. Saat ini, hanya ada dua cara untuk meningkatkan kekuatan, yaitu dengan menerobos alam transcendent tingkat tiga atau mencapai kitab Jalan Besar Surga tingkat enam. Dengan bantuan enam tingkat teknik pernafasan, seharusnya bisa memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam transcendent tingkat enam. Namun, dia sudah berlatih dengan kitab Jalan Besar Surga cukup lama, dan mencapai tingkat kelima adalah batasan tertingginya. Apa yang harus aku lakukan? Jerry Yang merenungkan dalam hatinya. Saat dia berusaha memikirkan cara meningkatkan kekuatan, Lin dan Ye kembali menyerang. Matilah. Saat Lin dan Ye melangkah, batu besar di bawah kakinya hancur seketika, dan dia muncul di depan Jerry Yang dengan kecepatan kilat. Jerry Yang tidak ragu sedikitpun. Dia segera memposisikan kedua lengannya di depan dadanya dan menginjak tanah dengan keras, menjauhi serangan Lin dan Ye. Dia tahu tidak mungkin menghindari serangan itu, jadi dia memilih untuk bertahan. Itu adalah satu-satunya peluangnya untuk bertahan terhadap serangan ganas Lin dan Ye. Saat dia hanya melangkah mundur sekali, serangan Lin dan Ye sudah tiba. Bang! Dengungan keras terdengar saat Lin dan Ye menghantam tangan Jerry Yang yang bersilang di dadanya. Jerry Yang merasakan kekuatan tak terelakkan, tetapi beruntung dia telah mempersiapkan pertahanan. Meskipun dengan susah payah, dia masih mampu menahan serangan Lin dan Ye. Tubuhnya terpental ke belakang, kakinya meluncur di atas bebatuan, meninggalkan jejak-jejak mengerikan. Terimalah serangan berikutnya. Lin dan Ye berteriak dan langsung menghantam lagi. Bang! Kali ini, Jerry Yang bahkan tidak punya waktu untuk bertahan. Ukulan Lin dan Ye mengenai dadanya, dan tubuhnya terlempar seperti bola. Lah merasa organ dalamnya bergeser karena tekanan yang mengerikan, dan energi bela diri yang mengerikan merayap dalam tubuhnya, seperti ingin menghancurkan tubuhnya. Akankah aku mati di sini hari ini? Pikir Jerry Yang panik. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan tahu bahwa jika dia muntah sekarang, dia akan kehilangan semua kekuatannya dan menghadapi kematian. Pikirannya mulai berkeliaran saat dia memikirkan lesikin, Feli, Yumi Kin, David Kin, sahabatnya Charles Ma, dan banyak lagi yang mungkin akan menderita jika dia mati. Jika dia mati, apa yang akan terjadi pada lesikin dan Feli? Jika dia mati, apa yang akan terjadi pada sahabat baiknya Charles Ma yang masih ada dalam keluarga kekaisaran Feng? Jika dia mati, apa yang akan terjadi pada identitasnya? Aku tidak boleh mati. Jerry yang berteriak dengan marah. Energi bela diri dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan dia mengaktifkan lima tingkat teknik pernafasan Kitab Jalan Besar Surga hingga mencapai puncaknya. Pada saat itu, Jerry yang masuk ke dalam keadaan yang sangat misterius, lah menghirup udara dengan gila, mengikuti langkah-langkah Kitab Jalan Besar Surga. Namun, kali ini, Kitab Jalan Besar Surga tampaknya mengalami perubahan besar, memberikan Jerry yang lebih banyak kekuatan. Setiap sel dalam tubuh Jerry yang seakan-akan menyerap energi alam semesta dengan gila. Meskipun dia belum mencapai alam Transcendent tingkat 3, namun dia hanya berjarak tipis dari alam Transcendent tingkat 3, dan nampaknya lah bisa naik ke alam itu kapan saja. Semua ini terjadi dalam sekejap, tetapi bagi Jerry yang rasanya seperti berbulan-bulan berlalu, sementara tubuhnya masih berada di udara tanpa mendarat. Setelah Lin dan Ye menghantam Jerry yang, dia bersiap untuk serangan mematikan berikutnya. Lin dan Ye muncul di samping tubuh Jerry yang dengan cepat dan mengumpulkan kekuatan mengerikan dalam kedua tinjunya. Matilah, teriak Lin dan Ye, seolah-olah akan melepaskan semua kekuatannya dalam serangan ini. Tidak ada yang meragukan bahwa serangan ini akan membunuh Jerry yang, Tuan Yang. Beberapa pemimpin keluarga kekaisaran yang menyaksikan pertarungan ini, tampak putus asa. Sekarang, mereka terikat pada nasib Jerry yang. Begitu Jerry yang terbunuh, keluarga kekaisaran mereka mungkin akan menghadapi bahaya kehancuran. Khususnya Kaisar Duan, yang wajahnya sangat pucat, merasa menyesal telah memilih Jerry yang. Jika ia tahu, seharusnya ia mengambil sikap tegas di awal daripada memilih Jerry yang setelah diancam oleh Jerry yang. Sekarang, Jerry yang akan dibunuh oleh Lin dan Ye, dan mereka tahu apa yang akan dihadapi keluarga kekaisaran Duan setelah itu. Saudara Song yang sedang bertarung dengan Tono Liu juga melihat situasi di pihak Jerry yang dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Lev Song tanpa ragu pertarungan-pertarungan dengan Tono Liu sambil berteriak, Selamatkan Tuan Yang. Tono Liu, yang sedang berhadapan dengan mereka, tidak menghalangi mereka. Kaisar Ye dengan penuh semangat berteriak kepada ayahnya, Ayah, ingat jangan biarkan dia mati. Tetapi pada saat yang sama, suara sinis terdengar di telinganya, Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu, tapi aku butuh nyawamu. Kaisar Ye tiba-tiba waspada, ia menatap Tono Liu yang sudah muncul di sisinya dan berkata dengan marah, Tono Liu, apa yang kamu lakukan? Bab 1353 siapa yang dapat membantumu. Pada saat ini, Kaisar Ye benar-benar panik. Dari Tono Liu, dia merasakan niat membunuh yang sangat kuat. Sekarang, dia hanyalah sampah yang telah kehilangan kekuatan seni bela diri, dan dia tidak mengerti mengapa Tono Liu ingin membunuhnya. Kaisar Ye terlihat ketakutan, ia gemetar tanpa henti, saat melihat Tono Liu mendekatinya. Tentu saja, membunuhmu. Ujar Tono Liu dengan senyum mengolok. Lalu, menusukkan lengannya ke dada Kaisar Ye. Uff! Suara dentuman terdengar saat tangan Tono Liu menembus dada Kaisar Ye dari depan ke belakang. Kaisar Ye terdiam, vitalitas tubuhnya segera menghilang. Dia menatap dengan putus asa pada lengan yang menusuk dadanya, namun tak bisa mengucapkan sepatah katapun. Darah segar mengalir deras dari mulutnya. Darah segar alam Transcendent sangat kuat, ujar Tono Liu dengan gembira. Dia membiarkan cacing gu hitam merayap dari lengannya ke dalam tubuh Kaisar Ye. Kaisar Ye membelalakkan mata, wajahnya dipenuhi rasal sakit, dan akhirnya vitalitasnya hilang. Saat itu, semua orang terfokus pada pertarungan antara Jerry Yang dan Lin Dan Ye, dan tidak ada yang menyadari bahwa Kaisar Ye telah dibunuh oleh Tono Liu. Di sisi lain, Jerry yang terpental oleh serangan Lin Dan Ye, tetapi sebelum tubuhnya jatuh ke tanah, Lin Dan Ye sudah mengejar lagi, kekuatan mengerikan mengalir dari tinjunya. Matilah. Dia meraung marah dan mengarahkan tinju ke tubuh Jerry Yang. Tuan Yang. Left Song dan Right Song yang telah meninggalkan Tono Liu, mencoba menyelamatkan Jerry Yang. Dan, ekspresi keduanya berubah. Namun, mereka terlambat, mereka masih jauh dari Jerry Yang dan Lin Dan Ye. Saat ini, pukulan fatal Lin Dan Ye segera dilancarkan. Bahkan jika mereka ingin menghentikannya, itu sudah terlambat. Mereka hanya bisa menyaksikan Linda Ye mengepalkan kedua tangan tinjunya memukul Jerry Yang dengan keras. Bukan hanya mereka, tetapi semua orang dari berbagai kekataan alam dewa puncak dan master setengah langkah ke alam transcendent, yang berdiri tidak jauh dari situ, terkejut melihat adegan tersebut. Apakah ini akan berakhir? Bisik seseorang dengan mata penuh kejutan. Pertarungan antara master alam transcendent sungguh menakutkan. Di bawah perhatian semua orang, serangan Lin Dan Ye mengenal tubuh Jerry Yang. Tapi pada saat yang genting itu, gelombang kekuatan seni bela diri yang sangat kuat meledak dari tubuh Jerry Yang. Dia mengayunkan lengannya ke depan dan menghadap langsung serangan Lin Dan Ye. Pang! Terjadilah suara keras yang mengejutkan semua orang saat tubuh Lin Dan Ye mundur sejauh 5 atau 6 langkah. Sementara, Jerry Yang juga terlempar jauh oleh benturan tersebut, tubuhnya jatuh ke tanah dan hantaman dahsyat tersebut langsung menyebabkan retakan pada bebatuan di bawah tubuhnya. Uff! Jerry Yang mengeluarkan nafas berat, namun aura seni bela diri di tubuhnya tidak melemah sama sekali, melainkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tuan Yong, Left Song dan Right Song Ahim Ya tiba di sana. Mereka berdiri di depan Jerry Yang, melindunginya, sementara mata mereka memandang tajam ke arah Lin Dan Ye. Sementara Lin Dan Ye menatap dengan mata terbelalak, ia tampak sangat heran. Menurut prediksinya, serangan sebelumnya seharusnya sangat kuat, dan tidak ada jalan keluar bagi Jerry Yang. Namun, Jerry Yang mampu melawan dengan serangan balik di udara dan menjauhkannya sejauh itu. Kamu benar-benar seperti serangga yang tak bisa mati tidak kusangka kamu masih bisa bangkit. Lin Dan Ye melihat Jerry Yang berjuang bangkit dari tanah. Jerry Yang tidak berbicara, ia berusaha mengaktifkan lima tingkat teknik pernapasan kitab Jalan Besar Surga untuk meningkatkan kekuatannya dan memulihkan energi yang telah habis selama pertarungan sengit dengan Lin Dan Ye. Dia hampir kehabisan energinya dalam pertarungan sengit dengan Linda Ye barusan. Sekarang, dia harus mencari cara untuk memulihkan energinya secepat mungkin jika ingin melawan Lin Dan Ye lagi. Tuan Yang, istirahatlah dulu, kami akan menghadapinya, ujar Lef Song tiba-tiba, sebelum Jerry Yang bisa merespons, mereka berdua sudah menyerang Lin Dan Ye dari dua sisi. Mereka tahu bahwa Jerry Yang dalam keadaan lemah sekarang dan jika mereka bisa memberinya cukup waktu, mungkin dia masih punya peluang untuk bertahan. Kalau tidak, Jerry Yang mungkin akan mati di sini. Dasar tidak tahu diri. Lin Dan Ye tidak menghiraukan Lef Song dan Wright Song. Ia mendengus dan aura alam transcendent tingkat lima terasa di sekitarnya. Tiba-tiba, dia menghilang dari tempatnya, dan detik berikutnya, serangan saudara Song bertabrakan dengan serangan Lin Dan Ye. Pertarungan antara kedua belah pihak dimulai lagi. Jerry Yang juga mengetahui bahwa kondisinya saat ini tidak cocok untuk terus bertarung, ia duduk bersilah sambil mengaktifkan Kitab Jalan Besar Surga. Metode lima tingkat teknik pernafasan segera membuat ritme pernafasannya memasuki keadaan misterius. Jerry Yang tiba-tiba merasakan setiap nafas yang dihirupnya seperti menyerap energi paling murni antara langit dan bumi. Energi tubuhnya yang terkuras banyak, seperti spons yang kekurangan air, menyerap air dengan gila-gilaan. Setiap sel dalam tubuh tampak aktif. Dan aura seni bela diri dalam dirinya semakin kuat. Segala sesuatu di dunia luar sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Dialah satu-satunya di dunia. Tuan Yang, apa yang terjadi padamu? Apakah dia terluka parah? Apakah dia kehilangan kemampuan bertarung? Tidak kusangka, dua master alam Transcendent yang dibawa oleh Jerry yang bisa melepaskan kekuatan sekuat ini ketika bekerja sama. Tunggu, bukankah dua master yang dibawa oleh Jerry yang baru saja bertarung melawan Tono Liu? Mereka pergi melawan Lin dan Ye, tapi di mana Tono Liu? Dan Kaisar Ye, mengapa dia menghilang? Pandangan semua orang awalnya tertuju pada Jerry yang, segera beralih ke Tono Liu. Namun, Tono Liu tiba-tiba menghilang. Dan bahkan Kaisar Ye juga menghilang. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi tadi? Bukankah Tono Liu adalah salah satu master yang dibawa oleh keluarga ke Kaisaran Ye? Sekarang, Jerry yang terluka, bukankah ini saat yang tepat untuk bertindak? Mengapa dia menghilang? Master yang tidak jauh dari sana tampak kebingungan. Namun, meskipun mereka bingung, mereka segera mengalihkan perhatian ke medan perang. Pertarungan antara master alam Transcendent adalah sesuatu yang jarang terjadi. Saat ini, Lin dan Ye sepenuhnya mengeluarkan kekuatannya, tetapi pertarungan sebelumnya dengan Jerry yang telah memakan banyak energinya. Meskipun dia mengeluarkan kekuatan penuh, kekuatannya tetap jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, saudara Song hanya memiliki kekuatan alam Transcendent tingkat kedua dan alam Transcendent tingkat tiga, dengan kerjasama mereka berdua bisa melepaskan kekuatan alam Transcendent tingkat empat. Tapi mereka masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan Lin dan Ye yang berada di alam Transcendent tingkat lima. Sekarang, saudara Song kewalahan melawan Lin dan Ye, dan kondisi keduanya sangat buruk. Jika salah satu dari mereka tidak dapat bertahan, kerjasama mereka akan dikalahkan dalam sekejap. Pang! Benar saja, Song bersaudara sudah tidak bisa bertahan lagi, Tiba-tiba Lin dan Ye mendaratkan pukulan ke Raid Song yang memiliki kekuatan alam Transcendent tingkat kedua dan tubuhnya langsung terlempar ke udara. Sekarang, hanya Lev Song yang tersisa. Dan Lev Song hanyalah seorang master alam Transcendent tingkat tiga, dengan perbedaan dua tingkat dari Lin dan Ye. Bagaimana mungkin dia menjadi lawan Lin dan Ye? Bang! Sebelum Lev Song sempat merespons, tubuhnya mengalami luka parah dan terlempar seperti bola sepak yang ditendang, dan akhirnya mendarat di dekat Jerry Yang. Sekarang, aku ingin melihat siapa yang bisa membantumu. Lin dan Ye perlahan menuju Jerry Yang dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh.